Intro Kita kembali lagi di Basa Basi Bersama kita masih ada 2 single mom yang sangat luar biasa sekali Terutama Jessica Iskandar yang bagi saya hari ini terlihat sangat-sangat dan sangat luar biasa sekali Makasih aku ini Sama-sama jangan lupa ceban Dan sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi Ini kita mau kasih lihat Viti tentang cara mengurus anak versi Basa Basi Ini nih Eh nggak ada Vity nya gimana sih katanya Viti dulu Ngobrol ya udah kita ngobrol dulu deh Nggak ada Viti Nggak nih Wendy agak grogi gara-gara dia melihat atau ada sosok Jessica yang lain disini Kamu tidak berniat untuk memperistri dia kan Pak Nggak berniat untuk memperistri dia yang kedua kan Nggak lah Aku tuh biasanya ketemu Kak Wendy kan syuting ya Emangnya lagi syuting kan Nggak Maksudnya nggak pernah ngobrol serius Terus juga kalau tiap acara talk show berapa kali juga dia kan Nggak pernah menunjukkan sisi dia sebenarnya Justru itu kita mau kasih lihat sesuatu yang berbeda disini Seorang Farah Queen yang mungkin dilihat dari Instagramnya kita lihat traveling Wah ini liburannya mewah-mewah ini enak banget ketemu sama duta besar ini duta besar itu Jessica juga kalau ngeliat Instagramnya Kayaknya orangnya konyol penuh dengan dap smash dan macam-macam Tapi kita lihat ketika mereka sudah memposisikan diri menjadi ibu Ada sesuatu yang berubah di dalam diri mereka Dan saya yakin semua ibu-ibu yang lagi nonton pun bisa relate Karena kalau udah ngomongin soal anak Kayaknya pasti ada sisi emosional tertentu Nanti kita akan bahas lagi Tapi tadi yang seperti lu bilang ini udah ada sekarang Ini udah siap Tadi masih dalam perjalanan kesini naik ojek dan Ini adalah fiti cara mengurus anak yang lucu Kita lihat Tawa canda buah hati memang selalu memberikan kesan tersendiri buat para orang tuanya Namun sebagai single parents pasti tidak mudah menjalaninya Berikut ini basa-basi sudah merangkum beberapa cuplikan video Yang menceritakan beberapa kejadian lucu yang dialami oleh para single parents tersama buah hatinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah pemirsa basa-basi lucu-lucu kan ya Kira-kira pengalaman lucu apa ya Yang pernah dialami oleh para queen dan Jessica Iskandar dengan buah hatinya Cara yang simpel cara yang murah Cara yang menyenangkan ya Jessica pernah juga yang di bagian mana tadi Yang bagian yang krip itu Jadi waktu itu Nggak waktu itu sih setiap malam nih Kalau aku kan udah aku susuin Terus dia tidur Tidur Aku tinggal misalnya aku tinggal untuk kirim email atau apa Kalau aku denger dia nangis lagi aku langsung naik ke tempat tidurnya tidur berdua Tidur berdua Gue juga pernah nyobain kayak begitu waktu anak pertama gue nangis di tempat tidur Gue coba masuk ke situ Eh anak gue pindah ke sofa Males deh dekat-dekat sama bapaknya Tapi ya ini ada dua pola parenting yang cukup berbeda Kalau tadi kan ngeliat ada ayah karena anaknya nangis Terus dia ayahnya masuk tidur di kripnya Di tempat tidur bayi Sedangkan kalau Farah Queen Dia tidak akan melakukan itu No way Tapi ada kejadian lucu tentang krip Jadi dulu waktu Arman masih tinggal tidurnya di krip I remember dia kan Kalau dia taruh di krip Udah bilang good night Tiba-tiba ntar dia duduk lagi kan Caca caca Jadi saya tuh selalu bilang gini Mando lay down Lay down Gitu kan suruh dia bobo lagi gitu kan So I remember one time Udah taruh dia di situ But I was still busy Jadi sayanya masih kayak bolak-balik Bolak-balik terus dia duduk Dia bilang gini Mommy lay down Dendaman Anaknya dendaman Gantian Gantian Cuman Kalau untuk anak gitu ya Apalagi Kita tuh yang harus kita ingat Kita harus menghargai mereka itu Punya perasaan sama pendapat Itu yang harus kita hargai Kadang Kita sebagai orang tua kayak ngerasa Cuman kita yang punya pendapat Anak kita gak punya pendapat Gitu loh Jadi kita cuman nyuruh-nyuruh dia aja Suruh ini, suruh itu Kadang dia gak mau Kita paksa Dia gak mau makan Gak mau sikat gigi Gak mau apa It's not right gitu Jadi anak-anak itu Kita harus train dari awal Kalau mereka kita harus hargai Gitu apa yang mereka mau Seperti misalnya tadi Contoh I told her Kalau misalnya si kecil gak mau sikat gigi ya Oke Biasanya kita lakukan Kita paksa Sikat gak mau paksa nih kamu Ya nanti sampai nangis-nangis gitu kan That's really bad Jadi kita kasih dia pilihan Misalnya oke Gak mau tidur Gak mau apa juga Kita kasih pilihan Oke Sekarang Arman gak mau sikat gigi Kalau gak mau sikat gigi Mau sikat giginya sekarang Atau 5 menit dari sekarang Gitu loh Jadi kita kayak kasih pilihan Dan mereka ngerasa dihargai And that really works Jadi Apapun yang mereka gak mau lakukan Selalu kasih pilihan Tapi dikasih pilihannya kayak Oke Mau sikat gigi sekarang Atau 5 menit lagi Padahal kan intinya Mereka harus buntuk-buntuknya Harus sikat gigi Sebetulnya The control Masih di kita gitu Cuman sebagai Sebagai Seorang manusia Kita kayak ngerasa Kita punya pilihan Dan kita dihargai Bukan dipaksa Gitu So It's psychological Very good for them Itu tipsnya Pak Jangan dipaksa Tapi dimulai jadi usia berapa Mbak Farah Dari sekecil mungkin Dari sekecil mungkin Oke Nah makanya Tapi mungkin gak sih Tapi aku ngebayangin ya Kayaknya kalau misalkan Soal sikat gigi Soal susah mandi Mungkin bisa Tapi kayaknya kalau soal Arman susah makan Kayaknya gak mungkin deh ya Selcara ibunya pinter banget Masak Apalagi coba liat nih pemirsa Lucu Oke Pertanyaannya adalah Gimana di waktu lo yang sangat sibuk Lo masih bisa buat sarapan yang lucu-lucu Ini kan Excuse me Harus ada tetap setan waktu Yes Gini kita tinggal di Indonesia Yang satu sisi tuh Enak sekali kenapa Karena kita banyak yang nolongin Ya jadi kita gak terlalu perlu bersih-bersih Dan sebagainya Oke Nah jadi pagi-pagi biasanya Saya turun ke dapur Dapur saya tuh udah bener-bener Di setting untuk entertain Untuk semuanya Alat-alatnya lengkap I mean my kitchen is a clean kitchen gitu loh Dan alat-alatnya ada semua Bahan-bahan ada semua Jadi begitu turun Langsung aduk-aduk Campur-campur Bahannya udah ada siap semua ya Terus Arman yang bantuin Ya Karena oven toaster Semua Maitalenan Semua pisau Semua cutter Itu ada lengkap Jadi begitu turun Semua bahan-bahan Tinggal di suset-suset Terus Arman nanti ikut bantuin Ngehias Terus yaudah We have breakfast Terus yaudah Saya langsung Keluarga Atau siap-siap Arman pergi sekolah Terus nanti ada yang Bantu beresin ya Tuh Biasanya kalau ibu-ibu Ah udah gak sempesan panu Sudah sana beli ngasih uduk Di depan sana Dikana Borong-borong dihiasi Gini Ibu-ibu Itu luk Alih Gak tau sih Alah banget Gue pernah ngeliat Iya ini ibu-ibunya Ibu-ibunya kayak begini nih Alihka yang disuruh beli nasi uduk lagi Anaknya Tapi Jessica Kalau misal Eh Eh Jessica cuma dengan seorang laki-laki Oh my god Anaknya Oh anaknya Ah makan daging anaknya sendiri Ini breakfast kamu setiap pagi ya nak ya Loh Loh Gempita mukanya lucu kelihatan Eh aku tuh kepo deh Lo liat gak Muka baby L tuh selalu ditutup Tanyain dong pak Kenapa sih Tanyain dong Ya gue tanya ya El kenapa El Enggak nanya sama dia Ibunya Jess kenapa sih Gak sebenernya gini Aku Sebagai seorang Public figure Merasakan Privacy tuh mahal Harganya Mahal sekali harganya Jadi begitu Punya anak Mungkin Dia belum tentu Kedepannya dia mau jadi artis Kedepannya belum tentu Dia mau terkenal Jadi Jessica mungkin Kalau sekarang ini Kebetulan Jessica juga masih sendiri Kalau misalnya Majang foto anak di media sosial Jessica pernah tanya sama Apa tuh yang ahlinya tuh Psikolog Bukan psikolog Skiater Dinas ke Dinas kebersihan Anak dan pelindungan Itu katanya lebih baik untuk Menghindari Mempublikasikan Wajah anak di sosial media Apalagi yang terbuka Atau aktivitasnya yang Terlalu Takutnya orang jadi tahu Karena pertama adalah Kejahatan kriminal Dari Apa tuh yang penikmat Anak-anak Fedofil Penikmat anak-anak Ini lagi Lagi jauh Apa nanyain kuisi Itu pertama Yang kedua tuh Disalahgunakan Misalnya kemarin Foto anaknya Salah satu artis Ya juga dibikin Jadi Jual-jual bayi Jadi Aku penasaran Cuman kalau kamu lagi jalan-jalan ke mall Kamu genung BBL Kan otomatis masyarakat tahu Atau enggak tetap Dikasih topeng Di stikerin Kalau lagi jalan-jalan gitu Dia kan udah jalan sendiri Dia kemana-mana Tetap aku tuntun Tapi terserah orang mau lihat Atau orang mau pegang Atau orang mau Say hi It's okay gitu Tapi kalau untuk Aku taruh di sosial media Nanti dulu Jadi bukan kamu ngumpetin Dari masyarakat Tapi cuma khusus di sosial media Tapi kalau kamu ketemu masyarakat Mau lihat BBL Monggo Tapi kalau ada yang mau foto Misalkan ketemu di mall Terus mau foto Nah kalau foto itu dihindari Cuma kalau mau main Mau ngomong Mau say hi Mau kasih duit apalagi ya Mau kasih duit apalagi Iya benar-benar Itu terserah bebas Tapi kalau foto dihindari Oke Nanti kita bakal balik lagi pemirsa Tapi abis ini Kita akan melihat Sisi lain dari seorang Jessica Kalau ngeliat Farah Queen masak Sudah biasa Tapi bagaimana kalau seorang Jessica masak Ala Farah Queen Oke setuju Wendy? Setuju banget Kita akan lihat ya Jessica masak Bersama-bersama berikut Tetap di Basa Basi Cause I'm strong enough To live without you Strong enough And I quit crying Long enough Nah